PENYERANGAN UMAT ISLAM Penyerangan umat islam pada 23 Mei merupakan konflik ketiga antara umat islam dan Kristen Diposo. Perselisihan pertama terjadi pada bulan Desember 1998. 16 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 April 2000, perselisihan kembali berkobar, memicu perkelahian antara pemuda desa muslim Kamayanya dan Kristen Lambogia. Dalam penyerangan ini, kelompok merah yang bergabung dengan pasukan kelelawar hitam pimpinan Cornelis Thibode Flores menyerang desa muslim Kayamanya. Mereka sengaja memukul-mukul dan menabrak tiang listrik, sehingga memicu kemarahan komunitas muslim. Belakangan ini, mereka menganiaya komunitas muslim dan di sana mereka membunuh Serma Komarudin. Komunitas muslim yang tak terima dengan kejadian tersebut, akhirnya mengejar pasukan kelelawar hitam yang menemui gereja katolik Roma Mangkolam. Saat mereka bersembunyi di sebuah gereja, umat islam yang marah membakar gereja yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Salah satu hal yang diakini menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah konflik politik lokal. Perebutan jabatan Gubernur Poso pada bulan Desember 1998 adalah salah satunya. Christian Herman Parino gagal memenangkan jabatan tersebut. Namun, Herman Parino dan para pendukungnya menyalahkan kegagalan Parino pada Arif Patangga, gubernur muslim yang ingin ia gantikan. Parino mengumpulkan massa untuk menyerang rumah Patangga. Namun, karena rencana ini sudah diketahui sebelumnya, para pendukung Patangga tak tinggal diam dan siap menerimanya. Kerusuhan tidak bisa dihindari. Dua hari kemudian, giliran pendukung Patangga yang menyerang rumah Parino di Desa Tentena. Saat terjadi keributan, polisi langsung menangkap tokoh kedua kubu, Herman Parino dan adik Arif Patangga, Agfar Patangga, yang diduga memprovokasi massa. Penangkapan tokoh Kristen ternama Herman Parino rupanya mengecewakan pendukungnya. Selain itu, Herman kemudian difonis bersalah meski pengadilan negeri Poso juga memfonis Agfar. Kasus ini adalah cangkang api. Maka ketika pemuda muslim dan orang Kristen yang sedang mabuk bertengkar pada pertengahan April 2000, kerusuhan pun tak terhindari. Dipicu oleh kerusuhan bulan April, pasukan merah melancarkan serangan terhadap beberapa desa muslim pada tanggal 23 Mei 2000. Kontroversi ini tidak hanya terbatas pada pendukung Herman Parino dan Arif Patangga. Namun dengan desa-desa muslim yang tidak ada hubungannya dengan kerusuhan sebelumnya dihancurkan, penduduknya dibunuh dan banyak perempuan yang diperkosa. Selain konflik lokal, sumber intelijen melaporkan kerusuhan Poso juga melibatkan Oknum di Jakarta. Salah satu kekuatan yang berperan adalah vaksi Soeharto. Ada tanda-tanda bahwa seiring berjalannya persidangan Soeharto, kerusuhan akan semakin meningkat. Dari pantauan luar negeri, ada sekitar 70 purnawirawan TNI yang mengikuti pelatihan pasukan merah. Oleh karena itu, pasukan merah sangat berpengalaman dalam menggunakan berbagai senjata api dan menggunakan tangan kosong. Menurut intelijen, kelompok yang berkepentingan dengan kerusuhan Poso juga didukung dengan sumber keuangan yang kuat. Beredarnya, surat-surat palsu bernilai miliaran dan hilangnya dua kontainer uang ketas yang belum ditemukan juga berkaitan erat dengan kerusuhan yang masih terjadi di Poso. Informasi sumber intelijen itu juga dibenarkan Wakapolda, Sultang Kolonel Zainal Abidin Ishak yang mengatakan ada 15 anggota Polres Poso dan 6 anggota TNI ada ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Mereka kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Agus Dwi Karna tidak menilai kerusuhan Poso, hanyalah kegagalan Herman Parino menjadi gubernur. Kalau hanya karena perebutan jabatan penguasa, lalu kenapa umat Islam dibunuh? Tanya Agus. Ia menilai mereka berupaya memusnahkan komunitas muslim dari negara Poso. Ratusan warga muslim Poso dibunuh, pelakunya adalah sekelompok orang terlatih bernama Kelelawar Hitam. Penelitian sahit di kawasan ini menunjukkan, selain memicu persoalan politik lokal, ada juga tokoh di Jakarta. Puluhan warga pondok pesantren Wali Songo antri di sepanjang Sungai Poso. Mereka berkumpul dalam beberapa kelompok yang saling berhubungan. Ada tiga orang, lima, enam, atau delapan orang. Kaum muda digabungkan dengan kaum muda dalam satu kelompok. Tangan mereka diikat ke belakang dengan tali igijuk atau rafia yang diikat. Isyarat memerintahkan mereka untuk membungkuk. Secepat kilat, pedang para Al-Gojo yang haus darah memotong leher mereka. Bersamaan dengan itriakan takbir. Ada yang langsung dipenggal, ada pula yang dipotong menjadi dua. Ada yang anggota tubuhnya dipotong, ada pula yang tubuhnya terkoyak. Darah segar muncrat di mana-mana. Sehingga tubuh yang tak berdosa itu jatuh ke sungai. Ketika korban tewas berjatuhan air sungai Poso yang tadinya jernih berubah menjadi merah darah. Sesaat, jenazah orang-orang yang terbunuh merana mengikuti arus sungai. Tidak semuanya langsung mati, namun masih ada yang selamat dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, regu tembak yang sudah siap menghabisinya wakorban sebelum sempat mendapatkan ranting dahan batang pisang atau apapun untuk menyelamatkan diri. Itulah salah satu bab dari tragedi pembantaian umat Islam di Poso, Sulawesi tengah beberapa waktu lalu. Di antara sasaran yang tewas adalah 4.400 warga pondok pesantren Wali Songo. Dan sebanyak 300 jiwa tinggal di pesantren yang terletak di desa Sintu Wulemba, kecamatan Lage Poso. Mulai dari ustaz, santri, guru, hingga istri, guru, dan anak-anaknya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di pesantren tersebut. Sebagian besar dibunuh, sebagian banyak yang lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Bangunan-bangunan yang ada dibakar dan rata dengan tanah. Pesantren Poso tinggal puing-puing saja. Satu-satunya Ustaz Ilham, 27 ponpes Wali Songo, yang juga nyaris tewas namun, selamat setelah berenang beberapa kilometer di sungai Poso. Ia menceritakan kepada sahit bahwa sebelum pembantaian, mereka pertama kali mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan. Mereka dikumpulkan di Masjid Al-Hirah. Di sana, warga pondok pesantren Wali Songo yang menyerahkan diri dan dibunuh. Ada yang digorok lehernya dan diamputasi anggota tubuhnya sebelum akhirnya diangkut dengan truk dibuang ke sungai Poso. Poso Rifro menjadi saksi bisu pembantaian umat Islam khususnya warga pondok pesantren Wali Songo. Jenazah mereka dibawa ke sungai Poso dan sebagian diangkut entah kemana. Belum ada data pasti mengenai jumlah korban pembantaian tersebut. Seorang warga desa kayamannya di kecamatan Poso, kota Syahrul Malik. Yang dilintasi sungai Poso dan 9 kilometer dari lokasi pembantaian. Menceritakan kepada sahit dari pagi hingga sore saja. Saya menghitung ada 70 jenazah yang hanyut. Saya tidak akan menjelaskan yang sekarang tapi yang berikutnya katanya. Sementara itu, pos umat peduli keadilan PKPU melaporkan sebanyak 165 jenazah ditemukan di sungai Poso. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga banyak wanita, orang tua, dan anak-anak. Tubuh wanita biasanya diasosiasikan dengan anak-anak. Ada yang masih diikat, ada pula yang dimasukkan ke dalam karung kata Syahrul. Sebagian besar mayat menderita penyiksaan. Menurut Ilham, pasukan merah melakukan teror terhadap warga pesantren tersebut sebelum melakukan penyerangan di kompleks pondok pesantren Wali Songokrab menjadi sasaran tembak. Sejauh ini panahnya masih terlihat. Pembunuhnya sangat jelas. Mereka adalah orang-orang Kristen yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam. Mereka mengenakan pakaian serba hitam selama pertunjukan. Sebuah salib didada dan diikat di kepala merah. Oleh karena itu, mereka sering disebut pasukan merah. Pembantaian tersebut merupakan puncak dari kurang harmonisnya hubungan antara umat Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Sekitar 200 hingga 400 orang tercatat terbunuh. Dalam laporannya, gereja melalui pusat krisis GKST hingga kerusuhan poso dan diakuinya di antara mereka ada kelompok terlatih yang berpenampilan seperti ninja. Mereka menyebutnya pejuang pemulihan keamanan poso. Serangan grup merah memiliki ciri yang sama. Mereka selalu mengenakan pakaian ala ninja berwarna hitam dengan segala sesuatu kecuali mata tertutup. Mereka juga memiliki salib didada dan ikat kepala berwarna merah. Selain itu, jenazah selalu ditemukan dalam keadaan diterpotong-potong sehingga tidak diketahui identitasnya. Dalam berbagai serangan, pasukan merah selalu menang. Oleh karena itu, sebagian besar korbannya adalah umat Islam. Selain di pondok pesantren Wali Songo, penyerangan dan pembantaian juga dilakukan di beberapa tempat. Tercatat, 16 desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dirusak dan dibakar. Dari Sud Poso, kerusakan meluas hingga Tenten. Dari Timur hingga Mali Barat ke Tamborana. Di Poso, temuan Komite Manajemen Krisis Kompak Ujung Pandang yang melakukan investigasi menunjukkan bahwa gereja terlibat dalam beberapa kerusuhan. Bukti sebelum penyerangan, mereka mendapat restu dari gereja, kata Presiden Kompak Ujung Pandang Agus Dwi Karna. Misalnya, Pastor Leni memberikan pemberkatan di gereja Silancan 6 Agustus 2000 dan Pastor Rinaldi Damanik di halaman puskesmas paroki depan gereja Sinode Tentena. Selain kekuatan kelelawar hitam, kerusuhan juga diberkati. Pemberkatan ini memberikan semangat dan kebencian yang besar bagi umat Kristiani terhadap umat Islam. Yang menarik menurut Agus, meski mengaku membakar seluruh kampung umat Islam, dan membunuh warganya, namun Pendeta R. Damanik dan warga Adven telah teka mengecam umat Islam sebagai provokator. Kini dikenal sebagai penghasil kakau terbesar, kawasan ini hampir seperti kota mati, karena penduduknya telah mengungsi dan bangunan yang tersisa hanyalah reruntuhan yang berserakan. Terima kasih telah menonton!